Tahun ini seperti apa sih Pak? Pak Ridu tahun ini untuk investor summit-nya? Itu investor summit-nya terakhir kami mengikuti yang di Medan ya? Itu cukup impressive karena yang kami lihat banyak para milenia yang hadir. Anak-anak muda. Ini menandakan bahwa anak muda sekarang sudah sangat tertarik dan menggeliat dengan permainan saham. Atau investasi di saham. Karena mungkin nature-nya nih milenia ini pengen instan. Mereka berpikir mungkin bermain saham bisa cepat kaya. Mudah-mudahan ya. Ini memang sudah bergeser sih sekarang memang ke arah anak-anak yang lebih muda. Nah kalau investor summit-nya ini ajang dari temu, ajang temu antara investor dan juga stakeholder, shareholder, perusahaan dan lain-lain. Untuk tahu nih akhirnya seperti apa sih perusahaan aset. Yang pengen tahu capaian antam. Ini boleh terserah Pak Ari atau mungkin Pak Dimas yang mau menjabarkan begitu. Yang sudah diperoleh antam selama 6 bulan dan beberapa bulan berjalan di semester 2 ini. Seperti apa sih suai target nggak sih? Ya, jadi Alhamdulillah pencapaian kita pada semester pertama ini cukup baik ya. Kalau dibanding semester yang sama tahun lalu. Seperti revenue kita meningkat menjadi 11,8 triliun. Dibanding tahun lalu yang hanya 3 triliun. Oke. Begitu juga dengan produksi-produksi kita. Sebagai contoh, emas sendiri kita bisa mencapai penjualan 13,7 ton dibanding tahun lalu hanya 3 ton. Kemudian Veronica yang merupakan salah satu produk andalan kita. Dari segi produksi pun meningkat 40% menjadi 12,800 ton. Dan penjualannya juga menjadi 12,870 ton. Meningkat sekitar 90% dibanding periode yang sama tahun lalu. Oke. Cukup tinggi dong berarti ya sesuai dengan capaian. Itu berarti masuk lewat target begitu ya? Ya. Sesuai dengan target kita. Memang kita meningkatkan target di tahun 2018 ini. Antam ini kan banyak yang tahunya kan emas-emas gitu ya. Tapi ternyata memang ada satu produk andalan yaitu adalah veronical. Veronical. Nah ini kita bicara soal veronicalnya. Capaiannya seperti apa sih Pak untuk produk veronicalnya sendiri yang ternyata cukup lumayan besar gitu ya di nominasi di Antam Persero ini? Betul. Jadi target kita di akhir tahun ini bisa tercapai sekitar 26,000. Dibanding tahun lalu itu kita mencapai sekitar 21,800 ton. Jadi peningkatan yang cukup signifikan mungkin sekitar 30% dibanding tahun lalu. Jadi peningkatan ini terjadi karena pertama memang ini dalam proses term up daripada produksi pabrik sendiri ya. Karena pabrik ini sendiri terakhir yang VNI 4-nya itu baru selesai di akhir tahun 2016. Jadi ada pendahapan peningkatan produksinya sesuai dengan kapasitasnya. Dan kedua juga pembetulan daripada supply chain-nya sehingga everything bisa berjalan secara optimal. Dan juga kita meninggalkan juga utility daripada kapasitasnya sendiri. Oke. Ini mungkin kalau misalnya boleh ke Pak Dimas atau mungkin ke Pak Ari. Ini soal angka sih sebenarnya dari capaian semester 1, laba bersih, dan juga serapan. Biasanya sih serapan dari capital expenditure yang memang sudah disiapkan dari akhir tahun lalu untuk tahun 2018 ini. Dan buat apa aja. Biasanya kan karena memang investor kan pengen tahu nih apa sih yang sudah mulai diserap oleh Antam. Dan memang apa yang sudah semakin dipush begitu untuk perseroan. Baik. Terima kasih menambahkan yang disampaikan Pak Ari. Jadi kalau untuk Capek sendiri kita menganggarkan 3,2 triliun. Dan insya Allah itu akan terserap di akhir tahun ini. Karena memang satu proyek kita yang besar tadi yang disampaikan oleh Pak Ari mengenai veronical yang kami bangun di Halmahera Timur. Akhir tahun ini insya Allah akan commissioning. Dan pada paruh kedua tahun depan itu akan commercially operating. Nah yang menarik juga terkait dengan angka gitu ya. Per kuartal 1 2018 Antam memiliki kas dan setara kas senilai 6 triliun. Jadi apabila tadi disampaikan Capeknya 3,2 triliun itu lebih dari cukup. Bahkan more than enough buffer untuk bisa mensupport penyelesaian investasi kami di veronical. Dan itu masuk ke dalam target begitu ya. Di sisa bulan berjalan yang dipush berapa lagi Pak Adip? Karena kami kan melihatnya untuk penyerapan itu saat ini dengan eskefnya gitu ya. Itu inline dan itu kalau bicara mengenai penyerapannya sampai dengan saat ini masih tersesuai dengan skedul dari eskef itu sendiri. Oke. Antam ini kan salah satu produknya kan yang partnya adalah komoditas ya Pak. Komoditas. Isunya kan kenceng nih kalau komoditas nih. Berbagai macam isu lah terkait mengenai komoditas. Strategi apa sih yang menjadi strategi milik Antam begitu ya untuk tetap survive di tengah berbagai macam isu. Kemudian naik turunnya harga komoditas dunia. Dan ini kalau di market sih akhirnya tertermin di harga saham begitu. Tapi kan kalau secara fundamental ya perusahaan tetap aktif sampai sekarang. Perseroan pun tetap terus menggeliatkan berbagai macam lini usahanya. Seperti apa Pak? Oke Pak. Pertama memang kalau kita lihat bahwa di komoditas bahwa volatilitas harga itu sangat tinggi. Sehingga apa yang bisa kita kontrol adalah daripada biaya produksinya. Jadi memang yang kita produktivisikan adalah bagaimana tadi saya sampaikan pertama menaikkan utilitas daripada setiap aset produksi yang kita punya. Sehingga produktivitasnya meningkat. Dan tentunya at the end akan menurunkan biaya produksi. Pertama itu. Kedua untuk jangka panjangnya ya. Kita harus sudah mulai mengembangkan diri kita dengan pembangunan sempelitas mental baru. Karena secara undang-undang Minerba bahwa kita ke depannya sudah tidak banyak ekspor lagi. Dan memang sejak tahun lalu pemerintah memberikan relaksasi kepada perusahaan yang sedang membangun smelter atau yang sedang membangun smelter dengan memberi insetif or ekspor. Tapi ini akan berakhir kira-kira di Januari 2022. Sehingga kita harus siap by that time kalau kita sudah siap dengan smelter-smelter baru yang nanti untuk menjaga sustainability daripada keuangan atau produksi daripada Antam ini. Targetnya berapa banyak Pak? Targetnya. Menuju 2022. 2022 ya berarti ya? 2022. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk nikel kita akan menambah kapasitas kita 13.500 dari proyek di Ishal Mahera di tahun depan. Plus yang sudah ada di POMALA ini 27.000 jadi kita sudah mempunyai 40.000. Kemudian nikel lagi kita sekarang juga sedang menjajaki finalisasi untuk memulai suatu proyek juga dengan blast furnace di Ishal Mahera juga. Dengan pertama 7.000 yang diharapkan sebelum tahun 2022 juga akan selesai jadi itu menjadi 47.000. Kemudian sekarang juga ada satu aset kita yang dipulogak. Kita sedang mencari strategic partner untuk bisa juga mengembangkan downstream side-nya karena kita mempunyai cadangan yang cukup besar di sana sekitar 390 juta or nikel sehingga kita punya target mungkin by 2022 juga sudah bisa menambah 40.000 ton nikel. Dan juga membangun setengah juta ton stainless steel. Itu dari segi nikel. Kemudian ada komodities. Kita boksit. Ya. Boksit. Nah saat ini kita sedang dalam tahap pembebasan lahan untuk pembangunan smelter grade alumina. Yang di sini kita bekerja sama dengan Inalum dan juga Chalko. The biggest Chinese company dalam bidang aluminium. Dan rencana kita akan memproduksi 1 juta ton alumina di sini. Yang diharapkan mungkin di tahun 2020-2021 sudah bisa di juga. Oke. Ini pertanyaan awam sih sebenarnya Pak. Gimana sih caranya meningkatkan strategi, meningkatkan produksi? Kan kalau kita lihat operasi atau tempat wilayah operasinya eksplorasi antem ini kan di luar banyak kan kan di luar di seluruh Indonesia. Tersebarnya di seluruh Indonesia. Ini meningkatkan produksi di tengah ya total yang tersebar ini strateginya seperti apa? Strategi dalam meningkatkan produksi, strategi dalam meningkatkan produksi mengingat wilayah operasi dan eksplorasi antem ini tersebar di seluruh dunia. Nah kurangnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bukan dunia ya kalau dunia udah. Ya pada intinya ya kita memapping kondisi daripada aset-aset kita yang ada di setiap tempat. Dan di setiap tempat ini kita melakukan enhancement, kita melakukan sesuatu di programming bagaimana utilisasinya bisa ditingkatkan. Terutama kemarin itu yang banyak membantu adalah bagaimana kita memasihkan supply chain-nya. Jadi kebutuhan bahan batu bara seperti kebutuhan material lainnya itu in time juga kualitasnya. Seperti contoh kualitas ore-nya. Kita cari yang dari, katakan di Pomala, kita meningkatkan nikel ore kontennya dari halam merah timur. Sehingga akhirnya produksi nikelnya bisa meningkat. Oke, negara-negara mana? Kalau misalnya ini ekspor kan rata-rata ekspor juga ya? Nah kita ekspor. Nah ini negara mana yang sekarang jadi langganan produksi serapan manusia? Kebanyakan boleh dikatakan jujur adalah Cina. Cina itu yang mengambil boksid kita, nikel kita, di sana. Ada strategi ke negara lain begitu untuk? Sekarang ini kita tidak hanya jual ke Cina, tapi juga ada ke Jepang, ke Korea, ke India, Singapur, Hongkong. Ukraina, Korea Selatan. Ukraina juga ada. Ukraina, Korea Selatan, oke. Kayak yang ornicle ini kita jual ke Ukraina. Oke, jadi semuanya diserap dan lumayan besar begitu ya, 57 persen. 57 persen dari pendapatan kita itu dari ekspor. Oke, ada rencana untuk buka pasar ekspor baru? Buka pasar ekspor, ya ini kita keep on continuing, karena dalam pengembangan smelter kita yang ini, tentu kita harus mencari strategi partner yang memang sudah mempunyai market atau menguasai market di dunia. Karena katakanlah kita membangun senesil nanti dengan kapasitas setengah juta ton. Kebutuhan di Republik ini sendiri sangat mencari 100-200 ribu. Jadi gimana pun juga, itu akan mencari, begitu juga dengan nikel, veronikel, dan sebagainya. Itu memang pasarnya adalah ekspor, bukan dalam negeri. Dan juga boksit juga demikian. Kalau dari sisi persaingan seperti apa sih Pak? Persaingan? Ya persaingan cukup ketat ya. Tapi dia... Battleneck-battleneck-nya untuk menghadapi, ya selain tadi kan tekanannya banyaknya kan di harga komunitas dunia. Lagi dengan tingkat persaingan, porsi pembagian kue-kue dan lain-lain begitu. Atau mungkin dalam konteks ini sebenarnya konteks dalam persaingan bisnis ya sebenarnya, BNI ini seperti apa? Kalau kita katakan persaingan, kita mungkin nanti melihatnya persaingan secara global ya. Karena market kita kan dunia, bukan di Indonesia. Sangat mis kalau di Indonesia. Sehingga artinya apa? Kita melihat apa yang kita punya competitive edge-nya. Nah pertama tentu ore-nya. Kita tidak perlu import ore. Kita punya sendiri ore di sini. Sementara ke Cina mungkin dia harus import. Terus kedua adalah energi. Nah kita juga harus mencari energi yang paling murah. Karena katakan dalam produksi veronical kita, 40% itu adalah energi. Nah sehingga memang kita harus mencari energi yang murah. Yaitu diantaranya dengan hidropower atau dengan batubara. Nah ini advantage lagi di Indonesia bahwa kita mempunyai abundant resource of batubara sebagai sumber energi yang cukup murah. Nah kemudian yang ketiga mungkin juga kita harus, yang paling penting yang saya sampaikan adalah mencari strategic partner yang memang sudah menguasai market. Karena kita bisa saja memproceder. Nah ini yang harus kita benar-benar cari matang strategic partner yang memang cocok, yang bisa menjaga sustainability daripada usaha kita ke depan. Oke. Dan tambahan juga mungkin kalau untuk emas, Antam satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memang sebagai price maker untuk emas di domestik. Ya karena memang Antam memegang teguh kualitas dan kedua satu-satunya memiliki sertifikasi LBMA. Jadi emasnya itu terakreditasi dan tersertifat secara volumenya maupun juga kadarnya gitu. Nah itu yang salah satu advantage Antam karena memang memiliki strong brand dan itu terus kita tumbuh kembangkan untuk bisa tadi bersaing untuk bisa lebih kuat lagi. Di pasar global begitu ya. Mungkin saya tambahkan tadi bahwa dari pendapatan kita 70% memang dari emas. Tapi emas lebih kepada processing and manufacture ketimbang produksi. Karena yang saya sampaikan bahwa di tahun ini target kita ini akan menjual sekitar 26 ton. Di semester satu 13,7 ton. Masih ada sisa ya. Tapi produksi kita sendiri hanya 2 ton. Sehingga sisanya itu kita harus resourcing dari luar kemudian kita manufacture untuk menjadi yang sekarang kepingan-kepingan emas tersebut. Baik, mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh Antam ini nanti akan tersermin juga di harga saham Antam. Makin warnanya semakin gold gitu sama seperti emas. Dan juga menambah lagi kepercayaan investor yang sudah existing maupun yang belum begitu ya untuk melihat ini sebagai salah satu pilihan investasi untuk masuk dalam portfolio. Terima kasih sekali lagi Pak Ari Prabowo, Ari Tejo, Direktur Utama PT Aneka Tambang Persero TBK. Dan juga Bapak Adi Maswikan Pramudito, Direktur Keuangan PT Aneka Tambang Persero TBK. Nanti kapan-kapan saya main ke pabriknya ya Pak. Terima kasih Pak Ari Saras sudah memastikan special dialog investor sampai 2018. Saya pamit, sampai jumpa.